Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Begini asap pedih besina di akhir hidupnya Ketika sedang memandikan mayat Aku menyaksikan perubahan-perubahan yang terjadi pada kulit sang mayat Dikutip dari Dream Sina adalah dosa besar Allah pun menjanjikan asap yang pedih bagi para pelakunya Terkait besina Syekh Syed bin Ali bin Waj al-Qatani Seorang alim Penulis produktif Dan dosen dari Arab Saudi pun Dalam seramahnya pernah bercerita Ketika sedang memandikan mayat Aku menyaksikan perubahan-perubahan yang terjadi pada kulit sang mayat Di antara mayat itu ada yang dahulunya berkulit putih Kemudian tiba-tiba warna kulitnya menjadi hitam Lanjut Syekh Ada juga mayat yang ketika meninggal Ia mengepalkan tangannya dengan kuat Sehingga tidak bisa dibuka sama sekali Di antara mayat itu ada yang meletakkan tangan kanannya di kemaluannya sendiri Dan ada juga mayat yang kemaluannya menimbulkan bau pusuk Seperti bau hangus Kemudian tertinggal bunyi sesuatu seperti bunyi tusukan benda tajam Yang membara yang keluar masuk kemaluannya Inilah kisah jasad calon penghuni neraka dari kalangan orang-orang yang dalam hidupnya Suka melakukan pesinaan Na'udzubillah Jenesah wanita cantik ditolak bumi Tiga kali digali tetap tidak bisa dikubur Dikutip dari Drip Sebuah kejadian yang tak bisa terjadi dalam proses pemakaman seorang wanita Yang berasal dari daerah di Malaysia Jenesah sangat sulit Saat hendak dimasukkan ke dalam liang lahat Pisahnya berawal saat sejumlah warga mengantarkan jenesah Yang telah dimasukkan ke dalam keranda Meski telah diangkat oleh enam seorang pria dewasa Dengan formasi dua di depan, dua di tengah, dan dua di belakang Tetapi keranda itu masih terasa sangat berat Sehingga ditambah dua orang pria untuk membantu mengangkat keranda Akhirnya keranda itu pun bisa dibawa ke tempat pemakaman umum Setelah jenesah sampai di TPU Terjadi sedikit masalah saat hujan turun Yang membuat tanah menjadi lecin Beberapa warga sempat tergelincir Sepanjang proses pemakaman Kuburan dipenuhi isak tangis keluarga dan sanak saudara Si pengali kuburan yang sudah melakukan pekerjaan itu selama 20 tahun Dia sudah sangat berpengalaman dalam menentukan lokasi Dan ukuran jenesah yang akan dimasukkan dalam liang lahat Kata-kata itu keluar dari mulut hampir semua orang yang hadir dalam pemakaman tersebut Setelah satu kejadian aneh terjadi Jenesah wanita sudah tiga kali dimasukkan dalam liang lahat Namun tidak dimuat Padahal si pengali kubur sudah melebarkan dua kali dari ukuran asli Setelah gagal dalam hal itu Seorang ustad menyuruh anggota keluarga untuk azan di pekebumian itu Dan barulah jenesah bisa dimakamkan Sejumlah laporan menyebut Kejadian itu benar-benar terjadi di sebuah desa di negeri jiran Pada 2010 Menurut tetangga Almarhumah Adalah wanita yang suka mengumpat Serta mengfitnah tanpa bukti Almarhumah juga tidak pernah menutup auratnya selama itu Dia suka memakai pakaian seksi Menampilkan bentuk tubuhnya Terlepas dari cerita ini Tentu dapat dipetik pelajaran bagi kita Agar kita tak menjadi umat seperti ini Allahuaklam Dan Allah lebih tahu Atau mahatau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax